Inilah news update pukul 7 pemirsa sebuah pabrik penggilingan plastik di Jalan Raya Salembaran, Kosambi, Tangerang, Banten terbakar Sabtu dini hari. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan pabrik penggilingan plastik. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api merembet ke seluruh bagian ruangan pabrik. Warga setempat menyatakan kobaran api tiba-tiba muncul dan menghanguskan gudang karung plastik. Sebanyak enam unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Diduga kebakaran terjadi karena terjadi hubungan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dugaan belum bisa diketahui karena memang kami ketika kami datang api sudah membesar seperti itu. Berasalnya dari mana Pak? Berasal dari tengah tumpukan bahan ini. Jauh ini ada korban jiwa Pak? Tidak ada. Untuk pekerja sendiri pas dalam kejadian? Pekerja sendiri sudah aman, tidak ada pekerja di dalam karena ini kalau malam tidak ada aktivitas.